Pemirsa meski dalam kondisi defable, namun tak menjadi halangan bagi seorang pria di Polewali Mandar untuk menghidupi anak dan istri tanpa berharap bantuan dari orang lain. Setelah mengalami keterbatasan dalam beraktivitas lantaran kecelakaan, ayah empat orang anak ini membuat sapu dari limbah daun kelapa atau sapu lidi untuk bertahan hidup. Beginilah kondisi radi pria berusia 38 tahun, warga kecamatan Tinambung, Polewali Mandar. Meski hidup serba kekurangan dan tinggal di rumah yang telah lapuk, namun keluarga ini mengajarkan kita artinya untuk tetap bersyukur dan semangat dalam menjalani kehidupan. Dulunya, ayah empat orang anak ini dikenal sebagai pekerja keras. Terkadang ia menjadi buruh tani dan terkadang juga menjadi buruh kasar. Namun pada tahun 2019, nasib malang menimpanya. Dirinya mengalami kecelakaan hingga harus kehilangan salah satu kakinya. Kondisinya pun makin sulit saat musim pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada kehidupan keluarga kurang mampu ini. Namun, Radi tak patah arang. Meski cacat, dia tetap bertekad untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Berbekal limbah daun kelapa yang banyak ditemukan di sekitar tempat tinggalnya, Radi dibantu oleh istrinya membuat kerajinan yakni sapu lidi. Setiap hari, Radi yang hanya bisa duduk, menghabiskan waktunya merangkai limbah daun kelapa tersebut menjadi sapu. Dengan bermodalkan keterampilan ini, Radi pun akhirnya bisa menghidupi keempat anaknya meski penghasilan dari membuat sapu lidi ini hanya pas-pasan. Setiap sapu lidi yang telah dirangkai dijual dengan harga 15 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton. Sapu buatan Radi dikenal bagus dan kuat, namun sayangnya tak bisa dijual ke pasar lantaran kondisi kakinya. Ia hanya berharap warga yang datang ke rumah untuk membeli sapu lidi buatannya. Hasil dari penjualan sapu lidinya pun bisa digunakan untuk membeli beras dan mencukupi kebutuhan istri dan empat anaknya. Keluarga tak mampu ini hanya berharap ada dermawan yang bisa membantu untuk mengembangkan usaha tersebut. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal, Ainews, melaporkan.